Pemirsa seorang pria di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, dimangsa buaya saat sedang memasang jaring ikan di sungai. Peristiwaan khas itu terekam kamera milik warga sempat yang memperlihatkan korban sedang digigit dan dibawa oleh buaya melintasi sungai. Inilah rekaman video milik warga yang memperlihatkan seekor buaya sedang memangsa dan membawa korban bernama Wacaling di sungai Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini terjadi saat pria berusia 60 tahun tersebut pergi ke sungai untuk memasang pukat ikan pada selasa sore 10 Mei 2022. Saat sedang memasang pukat atau jaring, tiba-tiba seekor buaya langsung menerkam korban dan membawanya di tengah sungai. Basarnas Kendari yang menerima informasi tersebut langsung menuju ke lokasi untuk memberikan bantuan. Dalam pencarian ini, tim SAR membagi dua tim yang dibantu oleh anggota TNI, polisi, serta petugas balai konservasi sumber daya alam. Saat ini menurut informasi kesaksian dari masyarakat bahwa korban itu masih berada di cengkraman atau mulut buaya. Hingga Rabu Siang tadi, tim SAR masih terus melakukan pencarian dengan menyisir pinggiran sungai sejauh 500 meter dari lokasi hilangnya korban. Demikian laporan RBK Mukdir dari Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.